Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaharu informasi Anda di Jakarta, Jakarta. Bersama saya, Jeffrey Aldino. Ranggam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Api membakar habis sebuah toko yang sekaligus menjadi gudang mebel di Durensawit. Aksi dua pelaku curanmor beratribut ojek daring terekam kamera pengawas. Intro Petugas damkar dan kepolisian gagalkan upaya bunuh diri warga Korea. Intro Dan Pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Intro Kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi kebakaran Pemirsa. Diduga korsleting listrik sebuah toko sekaligus dijadikan gudang mebel di Durensawit, kota Jakarta Timur, hangus terbakar. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Intro Api dengan cepat melahap sebuah toko sekaligus gudang mebel di Jalan Pahlawan Revolusi, Durensawit, kota Jakarta Timur, Jumat Siang. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi akibat konsleting listrik. Untuk memudahkan proses pemadaman, ruas jalan di lokasi kebakaran sempat ditutup sementara. Sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bebel-bebel semua, satu rumah ini. Ayo sempat terlapatin itu doang, sepeda, sepeda doang. Udah kena semua. Apa sih yang kebakaran itu? Mebel, Pak. Mebel, mebel. Oh, mebel. 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 Ini kekuatan mebelnya. Iya, kekuatan mebel, depannya itu saurum. Oh, sepertinya. Jadi jari awalnya sempat keluar semua? Udah keluar semua, udah selamat, gak ada orang di dalam. Udah berapa yang terbakar, Pak? Ya, untuk pengurus kejadian, tadi api mulai menyala, itu sekitar jam setengah satuan ya, saat selat jumat. Toko dalam kondisi tutup. Jadi sudah penghuni atau karyawan sempurna sudah selat jumat. Kembali dari selat jumat, api sudah menyala di dalam bangunan. Untuk diduga sementara adalah sebuah listrik. Karena memang di dalam sudah tidak ada aktivitas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa yang kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian sektor metro Durensawit. Kontributor El Sinta TV, Jakarta. Iya, sementara itu pemirsa sebuah toko furniture kayu jati di Jalan Raya Kelapa 2, W. Tanjiraca, Sludes, terbakar. Diduga api muncul akibat dari hubungan pendek arus listrik di lantai 2 yang merupakan tempat karyawan istirahat. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian toko furniture kayu jati yang berada di Jalan Raya Kelapa 2, W. Tanjiraca, Kota Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Kota Jakarta Timur yang dikerahkan ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun api diduga muncul pertama kali dari lantai 2 toko yang merupakan tempat istirahat para karyawan. 8 orang karyawan yang sedang beristirahat di lantai 2 dan mengetahui ada api berupaya untuk keluar menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga. Api berhasil dipadamkan setelah dinas kebakaran mengerahkan 17 unit mobil pemadam dan 85 personil. Kontributor El Sinta TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Direkturat Narkoba Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang dari peredaran narkoba senilai 50 miliar rupiah berupa aset disita dari 2 orang tersangka. Aset ini disita dari tersangka seorang bandar besar DPOF alias V dengan barang bukti 47 kg sabu. Sejumlah kendaraan motor gede dan mobil mewah, uang tunai, sertifikat tanah, dan aset lainnya ini merupakan barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang peredaran narkoba yang berhasil diungkap Direkturat Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Aset ini disita dari tersangka DPOF alias V di salah satu hotel di Bali pada bulan Juli lalu. Pengungkapan TPPU ini merupakan pengembangan penyelidikan Direkturat Narkoba Bareskrim Mabes Polri dalam ungkap kasus peredaran narkoba di perairan Bengkali, Seriau pada April lalu. Dari ungkap kasus ini, Bareskrim menangkap tiga orang tersangka berinisial MN, MD, FA alias F yang merupakan seorang kurir dari tersangka F untuk mengambil 47 kg sabu asal Malaysia dari DPO UJ. V juga tercatat melakukan tindak pidana pencucian uang. Uang hasil bisnis haram ini digunakan untuk membeli sejumlah mobil mewah, motor gede, hingga tanah dengan nilai aset 50 miliar rupiah yang telah disita. Karena BB yang berhasil disita oleh tim SEBD4 yang dipimpin oleh Pak Gembong dan tim tentunya seperti yang tergelar di depan ini. Kami menemukan ada tujuh alat komunikasi, enam unit kendaraan berompak atau mobil berbagai merek, Jaguar, ini ada di depan, Honda Accord, Mercedes-Benz yang merah, Toyota Fortuner, Suzuki R3 dan Suzuki Carry ada di belakang. rupanya ada masalah dengan perapian. Lalu lima unit motor gede atau motor besar, empat merek Harry Davidson, dan satu merek Indian. Dan kami juga menyita, telah menyita objek tanah dan bangunan atau properti dengan bangunan di atasnya sebanyak 46 unit yang tersebar di wilayah Bekasi, Jakarta, Bogor, dan Bandung. Untuk mengalabui petugas, Faye menggunakan sejumlah rekening milik orang lain untuk melakukan transaksi bisnis sabunya. Rekening yang terafiliasi untuk transaksi narkoba ini telah diblokir penyidik dengan total nilai 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Rivalinopel Melay, El Sinta TV. Ya, pemirsa usai jenda Jakarta-Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.